sebab melihat ketika anak si istri melahirkan kepala keluar, taruh hanya nyawa cenderung orang yang mencintai tidak akan mungkin membuka aibnya kekurangan istrinya sebaliknya akan membuka kekurangan suaminya atau menceritakan kemana-mana bagaimana kepada bangsa dan negara ini kalau kita cinta benar kepada bangsa dan tanah air, tidak mungkin akan membuka aib kekurangan bangsa sendiri, katanya di Indonesia banyak korupsinya, tidak siapa bilang, padahal mahe tapi berapa, uknomi itu boleh dihitung, jangan untuk modal mengantem Indonesia, jangan mengantem pemerintah kita mengantem bangsa Indonesia, masih 99,9% jalan manusia bangsa Indonesia, paling berapa gelintir manusia-manusia itu, tapi walaupun bagaimana karena mereka adalah saudara kami sebangsa atau setanah air, kita tutup kekurangannya, tidak ada Indonesia korupsi setuju? ada pun nanti di kamar mau dipukulin, terserah lah biar dihukum lebih terhormat dihukum oleh bangsa sendiri itu bukan berarti kita menghilangkan keburuk bukan tidak kepada al-mukarram yang kita muliakan dan kita doakan senantiasa semoga beliau dipanjangkan umur dan dijaga oleh Allah maulana al-habib muhammad lutfi bin ali bin yahya, kami persilahkan untuk menyampaikan tausia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wal-akhiru bila intihar jamiu sifat al-hulia wal-hizati wal-kibriya wassalatu wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal-wafa kutbul anbiya wal awliya sayyidina wa maulana muhammadin khairi dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal-jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wassalamu amma ba'du ayuhasadati sa'adatinal a'iza al-futola yang saya banggakan dan yang saya hormati para sesepuh, binisepuh para alim ulama maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu bukan berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau dan yang saya hormati para turiyatil salama dan tidak menyangka kalau saya ketemu dengan adik saya al-habib umat luar biasa karena ada bagian-bagian yang tidak ada di luar negeri kalau setiap negara pasti mempunyai hari proklamasi tapi belum tentu mempunyai hari pahlawan yang ada di Indonesia 10 November bahkan maulut itu diperingati bukan untuk nabi saja maulut kecil kalau saya katakan kecil kelahiran Ibu Kartini kita berdiri bersama di Indonesia ada tidak cukup dari itu 5 Oktober hari TNI kalau dulu hari ABRI 1 Juli hari kepolisian hari Bayangkara kita adakan setiap tahun kirap merah putih kita angkat apa maksudnya kirap merah putih supaya kita ini tidak melupakan sejarah bukan sekadar kirap apa namanya senang-senang yang kita teng-teng ini yang kita bawa ini ada yang panjang 1.001 meter ada yang 500 kalau kita lihat mengibarkan sangsaka merah putih coba kita lihat tidak sekali merah putih itu naik sekaligus tidak bertahap sesuai tarikan-tarikan tali yang ada di dalam merah putih jadi perjuangan kita untuk mengangkat merah putih filosofinya kita ambil dari tali yang kita tarik itu tadi menggambarkan mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia sehingga meraih kemerdekaan bukan hadiah tapi berdarah ini yang kita pelajari terkadang saya suka bertanya pada diri sendiri kita-kita ini punya kontribusi apa kita-kita ini punya andil apa dalam kemerdekaan ini setelah merdeka menjadi penerus pembangunan bangsa ini atau yang mengecewakan para beliau-beliau pendiri bangsa ini yang bisa menjawab kita sendiri apakah kita akan membahagiakan para beliau yang sudah dibatah terusnya setelah itu apakah kita akan mengecewakan kepada para beliau-beliau mestinya tidak kintri-kintri apa namanya kintri-kintri kandil kita untuk membangun bangsa ini kontribusi kita bagaimana supaya tidak mengecewakan para beliau sampai Pancasila ketiga persatuan Indonesia apakah kita menjadi bahasa-bahasa saja dalam mempersatukan umat ini dalam mempersatukan bangsa ini atau kita ini akan menjadi suri pada waktu itu antara campah dan satunya lagi satu kerajaan Anam namanya bersih tegang leher terus setiap tahun tidak pernah lupa menetaskan darah perang terus siapa yang bisa mempersatukan Syed Ahmad Shah Jalal kakek daripada para waliullah di Indonesia dan bali sembilan khususnya dengan ahlakul karimah beliau dipilih oleh kedua kerajaan beliolah terpilih untuk menjadi sultan aneh yang milih agamanya siapa agamanya apa yang dipilih agamanya apa kok bisa percaya kepada Syed Ahmad padahal pada waktu itu mayoriti antar Buddha dan Hindu tapi mendapatkan kepercayaan sebab negara kerajaan antar Anam dan Campah dari situ melahir ibunya putri dari Hederabad atau Nasrabad pertama kali masuk ke India adalah Imam Amir Abdul Malik nasabnya Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sohib Marbaq bin Ali Kholek Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubedillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Nakib bin Muhammad bin Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Hussein Sipdi bin Ali bin Abi Talib bin Ibn Fatah bin Fatim Zahra bin Rasulullah Sallallahu 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 Sedangkan Al-Imam Ja'far Sadiq ibunya adalah Sayyidah Farwah bin Til Qosim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddik jadi para pejuang dari Sayyidina Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Hussein kebawah yang kebanyakan di Indonesia keturunan Baginda Nabi keturunan Imam Ali bin Abi Talib keturunan Sayyidina Abi Bakrini Siddik keturunan Sayyidah Fatimah Radiyallahu Ta'ala Al-Imam Ahmad Jalaluddin melahirkan anak Ahmad Yashjalal tersebut yang sangat terkenal adalah Al-Imam Jamaluddin Hussein yang mana beliau berjuang luar biasa di daerah Pasai pertama kali dan ketika beliau perjalannya masuk ke Jawa beliau menunggu ulama-ulama yang disebut ulama Al-Maghrobi jumlah 90 tokoh ulama besar dua kapal dipimpin oleh Sayyidi Ibrahim Aswarokondi bin Jamaluddin Hussein kapal tersebut pertama kali singgah di Semarang dan menurunkan beberapa tokoh-tokoh ulama sebagian meneruskan melanjutkan ke Jawa Timur sebagian di Jawa Tengah sebagian di Jawa Barat tidak lama disusul oleh Al-Malik Ibrahim dengan tiga kapal sun sebagainya enak masuk menawarkan dagangannya familiarnya luar biasa mudah dikenal dan mudah mengenal dengan melalui jalur ekonomi tidak masuk ke rumah atau dimana terlalu khutbah kalian mengerti terhadap Islam atau tidak inilah agama Islam yang paling begini begini tidak tapi melalui dunia perdagangan yang satu melalui dunia pertanian obat-obatan dan lain sebagainya sehingga dunia Islam pada waktu itu perdagangannya luar biasa masuk income dimana para beliau-beliau berdomisili ada yang di bejajaran ada yang di Brawijaya metaram kuno memasukkan income ke negaranya yang sehingga diangkat beliau Malik Ibrahim diantaranya diangkat menjadi apa? Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi sedangkan Al-Imam Ibrahim as-Morokondi ayah Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Eukat agamanya apa? yang diangkat agamanya apa? kok bisa? saya kagetnya itu luar biasa itulah dakwah para beliau digembohsi oknum-oknum mulai bekerja bagaimana cara menghancurkan Malaka pada waktu itu dibikin kepercayaannya tidak percaya kepada tentaranya kalau sekarang TNI tidak percaya kurang percaya terhadap polisnya tidak percaya dengan pemerintahnya tidak percaya kepada para tokoh ulamanya sehingga pada tahun 1511 Masehi jatuhlah ancur kerajaan Malaka yang pada waktu itu pengembangan Islam yang sangat luar biasa sejarah itu ingat penting sekali sampai Sultan Abdul Fatah mengirimkan putra yang pertama Adipati Yunus beberapa armada tapi sayangnya sebelum masuk ke Malaka belumayan sehingga pasukan yang dari Demak banyak minggir ke Pelembang tapi tidak pernah mengenal lelah ataupun putus asa berjuang terus sampai timbulnya ke Demak semakin cahaya luar biasa tapi peringatan ini tadi kejadian Malaka sekarang Demak setelah Sultan Alimuddin Syed Muhammad Ali Alimuddin Antipati Yunus Terenggono namanya beliau wafat pecah perang saudara berebut tahta itulah mulai lingsirnya Demak pindah ke Pajang ini peringatan maka dari itu perlu wawasan kebangsaan dan mengetahui tentang sejarah ke depan dan kita mempelajari apa yang sudah kita lalui maka perlu peringatan-peringatan yang sekarang sudah banyak dilupakan apalagi melenturnya kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW melenturnya kecintaan kita kepada para sohabatnya melenturnya kecintaan kita kepada ahli bayti Nabi SAW melenturnya kecintaan kita kepada para al-ulama melenturnya kecintaan kita kepada bangsa dan tanah akhirnya mulai sebagian uknum-uknumnya sifatnya Mas Abudu tidak mau tahu sejarah bagaimana berdirinya Indonesia berkibarnya sang-sangka merah putih yang diperjuangkan dari mulai kanjeng Sultan Agung merintis bagaimana perlawanannya terhadap VOC beliau tidak ada tapi semangat perjuangan tidak akan melentur lahirlah tokoh-tokoh yang luar biasa sampai ke Diponegoro Kiemojo Sentot Parwiro Dirjo Ibu Kartini Sisingamanga Raja dan lain-lainnya kalau kita sudah tidak memperingati dengan adanya haul dan lain-lainnya apakah kita tidak mengkhawatirkan regenerasi yang akan datang lupa kepada sejarah itu yang saya menjadi pemikiran yang luar biasa kalau sudah lupa dengan sejarah tidak mau tahu tasik ini bagaimana asal-usulnya ini saya ambilkan sedikit saja kalau lain-lainnya banyak kita ambil karena kita di tasik ya kita contohnya tasik seorang tokoh waliullah yang luar biasa dilahirkan di Jogja namanya tidak asing lagi Syahabdul Muhyi dikenal Syahabdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan melalui Jawa Timur beliau umur 19 tahun sudah belajar di Jawa Timur kepada cucu-cucu Sunan Ampel dan Sidi Muhammad Ainur Yakin Sunan Giri karena ibu Syahabdul Muhyi adalah turun kelima dari Sunan Giri setelah umur 19 tahun beliau belajar di luar Jawa ringkasnya sampai ke Aceh berapa tahun lalu beliau diajak oleh gurunya keliling memba'il ulum negara-negara sumber ilmu dan terikah yang akhirnya beliau mendapat mandat selaku Mursyid Mursyid Al-Kamil yang sempurna boleh untuk membe'ah mengijazai torekohnya mengapa beliau holwatnya di gua tidak sekadar untuk agama kepentingan pikirnya saja bagaimana beliau cara menutupi sehingga penjajah pada waktu itu tidak mampu menyelidiki apa yang dilakukan oleh Syedih Syekh Muhyiddin atau peminjahan jauh beliau pemikirannya mahasirul muslimina rahimakumullah karomahnya luar biasa jadi kalau kita pikir Tasikmalaya ini punya pepunden punya sokoguru yang luar biasa seandainya kita mau meniru menguak mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya seperti Syedih Syekh Abdul Muhyiddin peminjahan rasanya malu kalau kami warga Tasik tidak menjadi contoh dan suri toladan apa yang telah ditinggalkan oleh Syedih Syekh Abdul Muhyiddin tokoh pemersatu tokoh pecinta nabi tokoh pecinta kepada para al-ulama al-awliya tokoh pecinta bangsa dan tanah airnya yang sangat luar biasa beliau hidup di zaman Amangkurat ke-satu putra sultan sultan agung yang sangat terkenal pada waktu itu itulah jasa-jasa yang luar biasa kita bangga khususnya walaupun saya orang pekalungan ikut bangga kepada siapa Tasik mempunyai sokoh guru yang luar biasa bangkat keauliaannya semoga kita bisa menjadi berkat umat menjadi penuntun dan contoh atau suri toladan untuk umat meniru perilaku luar biasa yang dicontohi oleh beliau kita ambil sedikit saja pasar yang ada di pamijahan toko-toko yang ada di pamijahan kalau tidak ada sebab Syekh Abdul Muhyi rame tidak kira-kiranya tidak sepi sekadar hanya mau datang ke kuburan tapi kuburan tersebut bukan kuburan sembarangan seseorang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang selalu menuntun mengenalkan umat kepada sang pencipta dengan melalui torekotnya torekot bukan sekadar orang memandang torekot terkadang sempit oh orang bisa berjalan di atas air oh itu torekot nanti orang bisa hibur wah torekot dikadek hentai naon-naon torekot macam-macam lah torekot bukan itu dan bukan tujuan apalagi kok tentang ketohiran ataupun kedukdengan karomah saja para awliya kalau diberi karomah nangis jangan dikira apa terus kita bangga habib lutfi wah namanya sudah terkenal kemana-mana ini contoh yang kecil-kecilan saja lah wah habib lutfi keramat ini bagi orang silahkan memuji tapi bagi saya itu fitnah datang saja tidak berbutangan untuk menciumnya ada kalanya yang mencium ada kalanya yang hanya ngambang saja salaman saya hati saya mengatakan tanteran gak abdita terjalma belum tahu nih dia sama kita ini makanya dia cium tangan keluar ini fitnah gak nyangka kan bagi orang-orang baik karena menghormati ulama tapi secara pribadi saya begitu dikasih karomah membuktikan omongannya bukti terus kita ngomong bener tante abdita patus pernah cerios gitu kita gak sadar tergiling makanya mengapa para al-ulama para awliya khususnya kalau dapat madah pujian dan sebagainya nangis karena takut ini jangan sampai karena madah kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang ditakuti semakin jauh kepada Allah karena apa kita bangga dengan pujian-pujian tersebut jadi orang-orang tasawuf orang-orang ahli torekoh kesana maka mengajak bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti takabur dengki hasud dan lain sebagainya hiasannya hiasan yang kotor setiap hari kita mencuci muka dengan wudhu selain wudhu kita mandi selain mandi besar dan sebagainya mendapatkan satu kebersihan itu diantaranya tapi kapan kita mencuci hati kita ini kegolong minal ghofilin atau tidak kalau kita menjadi orang yang ghoflah jangan tanya sebab jangan jangankan hati mulut saja kalau gak benar apa latihannya kalau mulut ini terbiasa membaca la ilaha ilallah innalillah umpamanya ada lagi yang selawat ada lagi subhanallah sudah keterbiasaan pakai baju biasa sunnah nabi kanan dulu melepas kiri masuk kamar mandi kaki kiri luar kanan apalagi kalau kita mau menyelidiki lebih jauh sunnah ini bukan sekadar sunnah pahala saja ternyata luar biasa kalau kita masuk kamar mandi ini tempatnya keluar enzim dan sebagainya kalau sudah dipakai orang kita diperintahkan pakai kaki kiri dahulu supaya apa yang ada di dalam kamar mandi tidak menyentuh jantung itu sunnah baginda nabi s.a.w. nanti kaki langkah yang kanan melangkah pertama mengempas yang sebetulnya masuk jantung tidak jadi aman itu sunnah nabi s.a.w. makan pakai tangan kanan apa sebab di kafulyat ini ada enzim yang luar biasa yang datangnya dari otak kecil dan jantung maka tangan kanan ini kalau memegang makanan atau kiri memegang makanan atau sekepal nasi coba kita lihat mana yang cepat busuk kanan bukan yang kiri maka dengan membantunya kita kepada pencernakan pakai tangan kanan karena apa ada enzim yang luar biasa tadi jadi bukan sekadar sunnah sunnah kalau habis makan kalau bisa setengah jam jangan minum apa sebabnya supaya enzim kita jangan dimanjakan supaya pangreas kita itu bisa bekerja dengan baik tapi kalau kita hancurkan enzimnya akhirnya pangreas kita males untuk bekerja akhirnya munculnya apa diabetes kencing manis darah tinggi dan lain-lainnya sekali lagi sunnah nabi bukan sekadar sunnah tapi luar biasa kandungannya paham itu ya ma'asyilal muslimina rahimakumullah kami teruskan tadi apa yang telah dilakukan oleh baginda nabi s.a.w. makanya perlu kita mengetahui bagaimana para beliau-beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran baginda nabi s.a.w. dengan melalui jalur toreka nah kapan kita selalu akan mencuci hati kita untuk mengganti hiasan-hiasan yang ada takabur dengki hasud dan lain-lain sebagai yang ada di sanubari kita dicuci dengan apa ala bidhikirillahi tatba'in nulkulu ada lagi satu hadithnya antakbudallah ka'anakat tarah wah terlalu tinggi udah lah kita ambil yang kedua saja fa'inlam takun tarah fa'innahu ya'raw kalau kita tidak bisa melihat dalam bab pertama tadi kita merasa didengar dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah keterbiasaan kita terdidik rapi pakai tangan kanan dulu kalau pakai baju pakai sandal kaki kanan kembali kepada tutur kata kita tadi kalau kita sudah biasa dengan pujian kata-kata yang baik terlatih akan mempunyai gerak refleks yang luar biasa orang belajar karate yudhu dan sebagainya kalau memang sebenarnya tidak terlepas latihan terus latihan pasti insyaallah akan mengeluarkan gerak refleks itu ciri khas begitu pula kalau kita mulut kita ini sudah biasa terlatih Allah Allah la ilaha illallah subhanallah salallahu ala muhammad dan lain sebagainya dalam kita makan yang enak akan mengucapkan Allah Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah subhanallah ketemu teman lama subhanallah itu datang kapan itu lama saya tidak ketemu langsung subhanallah dalam menemui nekmat makan subhanallah ini yang masak siapa pinter benar lebih-lebih istrinya tapi kalau kebiasaan mengularkan kata-kata kaki empat ya sudah yang keluar kaki kaki empat itu refleks akan mengeluarkan yang paling menguatirkan ketika sakaratul maut yang keluar kaki empat maka disinilah kepentingannya terekot bukan sekadar nih saya anak syabandiyah nih saya kodiriyah nih saya syadilyah dan sebagainya dan sebagainya tidak kalimah la ilaha illallah dibagi mau dibagi berapa tidak bisa lautan yang tidak bertepian ada yang diberikan kodiriyah sekian ada dari lautan la ilaha illallah diberikan syatoriyah syadilyah dan lain luar biasa mibahri la ilaha in coba nah kalau kita selalu hatinya bersih akan mewarnai pola pikir kita yang bersih ini adanya khal alhamdulillah ya ini kalau tidak cepat diadakan khalan bukan saya Abdul Muhyih saja ini ulama-ulama tasik yang banyak pecasanya pendiri pesantren madrosah menjadi yang untuk cukup dikhali siapa karena ini bintang-bintang kejurah yang luar biasa yang harus kita peringati karena sulit oladan itu luar biasa ditarik lebih ke atas lagi gambar di penegoro atau ajangan-ajangan gambarnya di tasik ditempelkan di tembok baru dah kita anak-anak kita kalau mau sekolah pasti ngelangkungan dimana potret guru-guru lami-lami berni nanyakan Pak Anu di potret etat sah kumaha perjuangan anak-anak pasti akan nanyakan 6B bapak terbuka selanjutnya bapak mengangkat begitu juga gambar-gambar para pahlawan kita kenalkan kepada regenerasi kita keparmen obor itu bukan untuk ulama awliya saja tapi keparmen obor kita tidak tahu siapa berjuang-bejuang bangsa ini yang mempunyai andil besar terhadap Republik ini apakah kita akan mendiamkan dengan generasi penerus ini melupakan sejarah pasti kita jawab tidak ini pentingnya nah tapi kalau sudah mulai melentur melentur seberat tidak tahu siapa berjuang-bejuang mana mungkin dia akan menambahkan cintanya kepada bangsa dan tanah akhirnya ini yang selalu saya pikirkan saya khawatir banget kepada generasi yang akan datang maka punten punten para pendidik lamontiasa bu sebulan sekali atau dua bulan sekali ayo diajak siarah ke taman pahlawan nuhunkan kabupak-bupati atau pak kapolres pemerintah daerah pak nuhunkan kuncina dibuka di taman pahlawan ampe terangin baru dak-baru dak TSD sampai TSMA paling hentih lamontos jara mbak dinanyakan iya tertulis di nani santai nah minak terang jelas tapi mbak dinanyakan pak iya perjuangannya kumaha sampai dikuburkan di taman pahlawan akan bangkit nanti itu cara menanam diantaranya supaya anak-anak kita mengetahui sejarah coba itulah diantaranya dan semakin dia membuka sejarah bentah cek sundakma kapayuna ningalan nubadi sumping kumaha sangat peduli paling hentih sebab terangkana sejarah tapi lamontos ke paremen nyadukatuin nah itu dengan melalui sejarah akan menambah ini ternyata perjuangan bangsa untuk menyatukan umat menyatukan tanah air ini tidak sembarangan akan menambah rasa cintanya kepada para beliau sebab cinta ini luar biasa kalau orang cinta benar-benar saya upamakan suami istri sedajan tos sepuh hirupnya masih tos menang umur tapi kalau cinta tahu kelemahan kekurangan istrinya atau suaminya tidak mungkin akan membuka aibnya saya punya filosofi mengambil dari dunia pewayangan sok ningalan bayang tahan tuh kantos apa yang istimewa di dalam Prabu Krishna loh antiknya Prabu Krishna itu contoh yang diejawantahkan oleh wali sembilan oleh Maulana Ibrahim Bunang diteruskan muridnya paling tersayang terdekat Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata Prabu Krishna sebelum menjadi Sang Noto sudah belajar menata bagaimana perjuangan beliau sampai menjadi Sang Noto tidak cukup menjadi Sang Noto atau Nata Belajar Belajar beliau Mandito Mandita Lalu ditafsirkan zaman ayah mandita ilmul ulama ilmul ulama Belajar beliau yang kedua yang kedua mempunyai kaca benggala kalau kita tafsirkan di pebayangan biasanya kaca benggala meruh sak juruning winoro meruh sak juruning winara tafsirnya maka gitu tapi kita dididik apa diantaranya meruh sak juruning winoro melalui sebab kaca benggala inteljensi kita luar biasa oh ini akan ada uknum-uknum yang sengaja untuk memecah belah umat tanggap langsung dia mulai ayah gerakan-gerakan anu ngurangan kecintaan kepada tanah airnya tanggap ngajik cari-cari icing senajan hentu bertindak nyalirah ayah kewajiban dilaporkan tidak bercaya dengan adanya daun pohon bergerak sendiri sebelum melihat dengan kacamata sendiri oh mungkin ada orena mungkin ada burung atau tidak apa-apa baru memberikan keputusan tidak ada apa-apa aman itu inteljensinya kalau kita tanggap lain tugas kepada dunia intel saja kewajiban tapi singkuring abdi sedaya nah keda tanggap karena masalah etak paling hente celi di abdi gaduh filter pandangan singkuring gaduh filter bisa membedakan mana nuntesai mana nusai mana yang baik dan mana yang tidak bisa membedakan ini akan memecah belah umat ini akan memecah belah bangsa ini akan melenturkan cintanya kepada tanah airnya melenturkan cintanya kepada bagi dan nabi melenturnya cintanya kepada para ulama melenturkan cintanya kepada ahli nabi s.a.w. paling tidak tangga ini apalagi ini akan menjauhkan kepercayaan kita kepada polri ini apalagi ini akan menjauhkan kepercayaan kita kepada TNI dikendori terus dikurangi bagaimana kalau sudah melentur yang demikian kita bisa pertahankan ketahanan nasional pertahanan nasional kalau kita mau digembosi kepercayaan kita kepada TNI polrinya dan kepada pemerintah itu bahayanya jadi filter kita itu bisa itu diantaranya ma'asirul muslimina rahimakumullah ma'abah itu kelihatannya sepele kalau kita kita cinta kepada istri yang benar walaupun bodinya sudah tidak seksi lagi karena sudah melahirkan tapi kasih sayangnya hentekacida sebab melihat ketika anak si istri melahirkan kepala keluar taruhannya nyawa tambahnya anak kasih sayang dan cenderung orang yang mencintai tidak akan mungkin membuka aibnya kekurangan istrinya sebaliknya akan membuka kekurangan suaminya atau menceritakan kemana-mana bagaimana kepada bangsa dan negara ini kalau kita cinta benar kepada bangsa dan tanah air tidak mungkin akan membuka aib kekurangan bangsa sendiri katanya di Indonesia banyak korupsinya tidak siapa bilang padahal iya mah iya mah lagi sepak bola tapi berapa uknomi itu boleh ditung jangan untuk modal mengantem Indonesia jangan mengantem pemerintah kita mengantem bangsa Indonesia masih 99,9% jalan manusia bangsa Indonesia paling berapa gelintir manusia-manusia tapi walaupun bagaimana karena mereka adalah saudara kami sebangsa tanah air kita tutup kekurangannya tidak ada Indonesia korupsi setuju? ya itu ada pun nanti di kamar mau dipukulin terserah lah biar dihukum lebih terhormat dihukum oleh bangsa kita sendiri itu bukan berarti kita menghilangkan keburukan tidak tapi jaga hormat kebangsaan ini kehormatan bangsa ini diantarnya itu kalau orang kita terakhir terakhir cinta kepada putra bergantung kecintaannya kepada tokoh atau kepada nabinya atau kepada tokoh-tokoh agamanya kecintaannya kepada beliau beliau lentur jadi kalau mau menghancurkan bangsa ini kurangi kecintaannya kepada pemerintah kepada polisi DNI-nya kepada ulama'nya kalau sudah demikian muncul bangsa ini akan dihancurkan dengan mudah wahai bangsa ku yang ku banggakan relakah negerimu terpecah belah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi